Halo guys, kembali ke Gabut Impact, channel tergabut yang akan membahas seputar Genshin Impact, mulai dari artefak, build karakter, senjata, dan lain sebagainya. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang karakter yang baru saja keluar ya guys, di banner keduanya. Ya, siapa lagi kalau bukan itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk videonya, tapi jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini ya guys. Walau ini channel yang agak baru-baru ya. Oke, langsung saja kita masuk ke individonya. Oke guys, kita sudah ada di dalam webnya, yakni GenshinHunterWorld.com Kalau yang ini nggak perlu saya jelaskan ya guys, karena ini cuma kepribadiannya saja. Jadi saya akan langsung menjelaskan ke start progression-nya. Ini yang dibutuhkan untuk aratek itu, yaitu pertama adalah geokristal. Yang kalian butuhkan sekitar 1 yang level 2, lalu yang level 3 itu 9. Level 4 itu 9, lalu yang level 5 itu butuh 6. Jika kalian ingin max ya guys, untuk accession-nya. Lalu yang dibutuhkan 18 slam kode set yang level 2, lalu 30 yang level 3, dan juga... Eh, 18 yang level 1, 30 yang level 2, dan juga 36 yang level 3. Oke, lalu kalian membutuhkan material dari Golden Wolf Lord sekitar 46 ya guys. Jadi mungkin sebelumnya kalian sudah farming juga ya guys. Lalu murahnya sekitar 420 ribu murah. Tapi lebih banyak lagi jika kalian up ya guys, ini baru asen. Up lagi lebih banyak lagi nanti. Mungkin butuh sekitar 2 jutaan kalau mau asen dan juga up talent-talent-nya guys. Lalu untuk talent-nya, normal attack-nya melancarkan hingga 4 serangan berturut-turut. Serangan kedua dan keempat, yang mengenai musuh masing-masing akan menghasilkan 1 lapis dan 2 lapis efek super ratif strength. Maksimum dapat ditumpuk hingga 5 lapis. Sehingga setiap kali memicu efek ini akan memperbarui durasi super ratif super strength yang sudah dimiliki. Selain itu, selama beberapa saat, setelah melancarkan elemental skill atau berlari, combo normal attack itu tidak akan di-reset. Untuk target-nya, bila itu memiliki super ratif super strength saat menekan tombol serang. Untuk melancarkan target-nya, itu akan melancarkan serangan arah taki keseh kiri tanpa mengkonsumsi stamina. Setiap serangan arah taki keseh kiri akan mengkonsumsi 1 lapis super ratif super strength. Dan saat mengkonsumsi lapisan terakhir, itu akan melancarkan 1 tebasan akhir dengan damage yang lebih kuat. Bila tidak memiliki super ratif strength, itu akan mengkonsumsi stamina untuk melancarkan 1 tebasan saeji moji yang kuat. Untuk plunging attack-nya sama seperti karakter klaimor lain ya guys. Dari udara, lalu menebas ke bawah. Lalu disini ada damage-damage-nya tahap 1, 2, 3, 4, lalu ada combo tebasan arah taki keseh kiri, juga ada damage akhirnya. Ada durasi super ratif super strength yang 60 detik dari level 1 sampai level 15 sama saja. Konsumsi stamina-nya juga sama saja. Konsumsi stamina-nya ini bukan yang super ratif super strength ya guys. Jadi yang tanpa super ratif super strength jika kalian tidak mengumpulkan, akan mengkonsumsi 20 energy recharge. Eh 20 stamina dari level 1 sampai level 15 sama saja. Lalu ini ada damage-damage lainnya, kalian juga bisa baca-baca sendiri ya guys. Nanti saya cantumkan link-nya di deskripsi. Lalu untuk elemental skill-nya, melempar usi atau seekor banteng yang juga adalah anggota tambahan dari geng air ataki untuk mengakibatkan geodamage pada musuh. Jika kalian melemparkan elemental skill ini, maka itu kalian akan mendapatkan 1 lapis super ratif super strength. Lalu jika usi ada di medan pertempuran, itu akan memberikan bantuan berupa yang pertama adalah Terus mengecek musuh sekitar untuk menarik perhatiannya atau seperti boneka ember atau bunganya si gengw ya guys. Lalu hp usi itu mewarisi max hp dari arah ataki itu. Semakin besar max hp itu kalian, maka usi juga semakin besar ya guys hp-nya. Lalu saat usi terkena damage, usi akan memberikan 1 lapis super ratif super strength pada arah ataki itu sendiri. Dan hanya bisa menerima 1 lapis setiap 2 detik ya guys. Saat hp-nya mencapai 0 atau durasinya habis, usi akan meninggalkan medan pertempuran dan memberikan 1 lapis super ratif super strength. Jadi kalian gak terlalu ripet juga mengumpulkan super ratif super strength ya guys. Untuk mode tahan bisa kalian atur lemparan usi-nya guys. Dan dianggap sebagai geocontrak. Lalu disini adalah ada damage-damage-nya guys dari usi. Lalu hp yang terwariskan itu 100% dari level 1 sampai 15. Durasinya 6 detik. Lalu cooldown-nya adalah 10 detik. Untuk elemental burst-nya. Itu yang pertama, damage yang diakibatkan normal, charg, dan plunging attack dikonversi menjadi geodamage. Dan tidak bisa ditipa elemental infusion lainnya. Jadi kalian yang memiliki Chongyun gak perlu khawatir bakal jadi geodamage ya guys. Kalau elemental burst. Kalau tanpa elemental burst ya tetap terkonversi guys. Untuk Bennett juga ya tidak berpengaruh juga ya guys. Lalu meningkatkan normal attack speed itu. Dan meningkatkan attack itu berdasarkan defense miliknya. Jadi semakin besar defense kalian itu semakin bagus ya guys. Karena semakin besar defense kalian itu attack itu semakin besar. Lalu memberikan satu lapis super ratif super strength pada serangan tahap ke-1 dan ke-3. Kalau yang sebelum burst kan ke-2 dan ke-4. Kalau yang burst ini ke-1 dan ke-3. Terus mengurangi 20% seluruh elemental resisten dan physical resisten itu. Lalu jika kalian berganti atau switch ke karakter lain. Multi atau elemental burst itu akan mengurangi. Akan ke-reset ya guys. Jurus pamuka super itu kuat katanya. Ini ada peningkatkan attacknya ya guys. Level 15 itu ada 136% dari defense kalian. Untuk level 1 nya 57% dari defense. Lalu normal attack speednya ini sama semua 10%. Durasinya juga sama semua 11 detik. Kulturnya 18 detik juga sama. Konsumsi energinya 70% yang tidak terlalu banyak ya guys. Menurut saya. Lalu ini accession dari itu sendiri. Ini ada dari level 2 sampai level 10. Ini kalian membutuhkan sekitar 1.652 murah. Lalu ini untuk dari bukunya itu kalian bisa farming di sekitar hari Senin. Senin, Kamis, dan Minggu. Lumayan banyak ya guys. Lalu ada slime condition juga. Dan juga ini material yang didapatkan dari... Siapa namanya guys. Yang Fatui Heartbringer itu guys. Yang musuh Mingguan. Dan juga butuh 1 crown. Itu untuk 1 ya guys. Satu talent ya guys. Jadi kalau mau 3 talent itu sekitar 4.957,5. Mora, 3 crown, dan 18 material dari Sarisa. Eh itu lah. Sarisa namanya. Satu sempat belas yang gold bukunya. Lalu 63 yang silver bukunya. Lalu yang bronze butuh 9 dan lain-lain kalian bisa baca sendiri ya guys. Untuk pasifnya itu. Yang pertama adalah Wacuk Cuket. Pada saat anggota party sendiri memperoleh kayu dengan menyerang pohon. 25% kemudian mendapatkan kayu tambahan. Lalu yang kedua. Saat melancarkan arah taki kesakiris secara beruntun. Itu akan memperoleh efek-efek berikut. Yang pertama setiap tebasan akan meningkat 10% attack speed. Untuk tebasan berikutnya. Dengan cara ini attack speed dapat meningkat hingga 30%. Lalu meningkatkan ketahadan terhadap interupsi. Efek-efek ini akan menghilang saat itu berhenti melancarkan tebasan beruntun. Lalu yang ketiga. Meningkatkan damage arah taki kesakiris sebesar 35% defense arah taki itu. Untuk cancelation-nya. Yang pertama itu. Setelah melancarkan Royal Descent. Itu akan mendapatkan dua lapis efek super ratif super strength. Setelah satu detik itu akan mendapatkan satu lapis super ratif super strength. Setiap 0,5 detik dan berlangsung selama 1,5 detik. Kalian lebih cepat mengumpulkan itu ya guys. Emang menurut saya work it sih. Tapi tidak begitu juga. Soalnya cepat guys mengumpulkan pasif itu. Super ratif super strength-nya cepat. Yang C2 itu melancarkan Royal Descent juga. Cordon akan berkurang selama 1,5 detik untuk setiap karakter geo yang ada di dalam party. Dan memulihkan 6 energy arah taki itu. Dengan cara ini cooldown dapat berkurang maksimum hingga 4,5 detik. Dan energy dapat pulih maksimum hingga 18 energy. Yang ketiga itu meningkatkan 3 level dari elemental skill-nya. Lalu yang C4 itu setelah status dari elemental burst itu berakhir. Defendant attack seluruh anggota party sekitar meningkat 20% selama 10 detik. Lalu yang C5 itu meningkatkan 3 level dari elemental burst-nya. Maksimum level 15. Lalu untuk C6 atau C terakhir itu meningkatkan 70% critical damage untuk charge attack arah taki itu. Selain itu dapat melancarkan saat melancarkan arah taki kesakiri. Memiliki 50% kemungkinan untuk tidak mengkonsumsi lapisan super ratu super stank. Bagi kalian yang sultan mungkin C6 bisa ya guys ya. Ini reward-nya gak perlu lalu ini juga gak perlu saya jelaskan ya guys. Sini juga ada dari demo-demonya ini. Saya akan melanjutkan di gameplay ya guys. Let's go! Oke guys ini adalah arah taki itu saya. Yang sudah level 90 lagi saya gajah di banner pertama dulu. Ini stat utamanya saya gak pasang artifact dan senjatanya juga saya pasang yang sangat jelek sekali. Untuk stat utamanya ini adalah max hp-nya 12.858. Untuk attack-nya ada 266. Defense-nya 959. Crit rate-nya 242%. Eh 24,2%. Lalu critical damage-nya 50%. Energy recharge-nya 100%. Kekuatan pressure-nya 15%. Dan lainnya masih endol ya guys. Staminanya juga sama seperti karakter lain yaitu 240. Lalu yang pertama kita bahas si jatah dahulu. Senjatanya disini tuh yang menurut saya ya yang sangat berguna bagi itu tuh bintang 4-nya itu white blind dan juga black leaf. Kalau black leaf ini kan kalian bisa beli dan harganya lumayan mahal ya guys. Jadi saya sarankan white blind. Karena kalian bisa buat di black speed-nya mudah guys menurut saya tuh buat C5-nya mudah. Dibandingkan untuk black leaf itu kalian susah lah kalau ingin beli sampai R5. Jadi saya sarankan white blind. Memang karena selain mudah untuk dapatkan ref refi namanya. Kalian juga dapat defense tambahan. Sesuai dengan si ito ini guys. Sesuai dengan pasifnya ito. Debat-nya diabel dari defense. Lalu untuk artefak. Untuk si jatah bintang 5 jika kalian memiliki si jatah milik ito sendiri. Apa itu namanya saya lupa itu. Kalian bisa menggunakan itu. Tapi jika gak punya ya untuk yang F2P itu saya menyarankan white blind. Kalau gak punya ya black leaf ini guys. Tapi saya yakin pasti kalian punya white blind. Untuk artefaknya saya menyarankan. Menggunakan Heist of Opulent Dreams. Yang mendapatkan defense 30% di start ke 2. Dan start ke 4 itu. Mendapatkan efek curiosity. Atau satu lapis. Setelah serangan geonya mengenai musuh. Dapat terpicu 0,3 detik. Karakter bisa mendapatkan satu lapis setiap 3 detik. Jika tidak berada di medan pertempuran. Efek ini dapat ditumpuk hingga 4 lapis. Ini meningkatkan 6% defense. Dan 6% geodemic bonus. Dan akan kehilangan satu lapis setiap 6 detik. Jika tidak mendapatkan efek yang baru. Jadi ini sangat penting bagi itu ya guys. Untuk mendapatkan 4-4 nya. Tapi jika kalian gak mendapatkan 4-4 ini. Kalian bisa menggunakan 2 host ini. Dan juga 2 gladiator. Atau mungkin kalian juga bisa menggunakan 2 host. Dan 2... Apa itu yang geodemic itu... Bentar guys. Saya lupa. Kalau gak salah disini guys. Nah. Arcaik Petra. Kalian bisa menggunakan 2 arcaik Petra. Dan juga 2 boost itu. Atau jika kalian tidak punya. Juga kalian bisa menggunakan 2 arcaik Petra. Dan juga 2 gladiator ya guys. Kalau kalian gak punya. Atau 4 gladiator juga bisa guys. Klemor ya kalau gak salah. Gladiator. 4 gladiator. Meningkatkan attack menggunakan klemor. Kalian bisa menggunakan 4 gladiator juga. Kalau gak punya. Jadi ada 4 pilihan ya guys. Yang pertama itu adalah... Kalian bisa menggunakan 2 gladiator dan 2 boost. Lalu kalian juga bisa menggunakan 4 gladiator. Kalian juga bisa menggunakan 4 boost ini. Oh iya ada pilihan satu lagi. Kalian juga bisa menggunakan 4 petra ya guys. Karena 4 petra itu efeknya itu kalau gak salah. Mana ya. 4 petra itu juga... Meningkatkan elemental damage element selama 10 detik. Tapi kalian harus... Untuk reaksi elemental kristalis ya guys. Jadi... Selain bawa geo. Kalian harus bawa elemental lain. Kurang rekomend sih bagi saya. 2 petra dan 2 gladiator mending kan. Atau 4 gladiator. Atau 2 boost 2 gladiator. Atau 2 boost 2 petra. Atau 4 boost ya guys. Tidak disarankan untuk 4 petra guys. Lalu untuk yang pertama ini bunganya. Saya menyarankan kalian defense nya itu tambahan yang terbesar itu defense atau kalau tidak ya crit rate, crit damage nya guys. Tapi kalau yang ini kan stat utamanya kan juga tidak bisa menentukan ya. Jadi memang HP yaudah kalian dapat yang terbaik saja lah. Yang penting ada defense, crit rate atau crit damage itu guys. Lalu untuk yang ini apa ini jam pasirnya itu kalian saya rekomendasikan untuk meningkatkan defense nya. Lalu untuk substatenya itu crit rate atau crit damage tergantung kalian kekurangannya apa. Jika kalian crit rate itu minimal 60% ya guys. Minimal. Jika di bawah 60% lebih baik kalian mencari crit rate. Tapi 50% juga gak apa-apa lah. Yang penting jangan di bawah 55 ya guys. Kalau di bawah 55 itu kadang jarang muncul. Di atas 55 kalian aman lah. Kalian bisa mencari crit damage. Yang penting stat utamanya itu defense ya guys. Lalu untuk yang ketiga yang apa ini namanya. Botolnya itu kalian geodemake bonus saya sarankan ya guys. Kalau gak ada ya kalian cari defense lagi guys. Kalau gak dapet. Kan memang agak susah ya guys mencari geodemake bonus. Kalau gak dapet defense gak apa-apa lah. Terus untuk substatenya itu. Tergantung kebetulan juga antara crit rate. Atau crit damage nya. Yang penting kalian penuhi crit rate nya dulu guys. Itu paling penting. Crit damage nya itu agak akhiran. Karena percuma kalau kalian dapet crit damage. Tapi crit rate nya di bawah juga gak bakal keluar juga itu crit damage nya. Lalu untuk helm nya. Saya menyarankan crit damage atau crit rate juga. Yang tergantung yang kalian butuhkan. Dan jika kalian crit rate nya sudah memenuhi standar. Maka kalian dia pakai crit damage ya guys. Lalu untuk senjatanya ini saya akan beri white blind. Jadi stat utam. Ustadz saya masih crit rate nya masih 50%. Saya tidak mengikuti kata-kata saya sendiri ya. Karena memang susah guys. Beneran. Untuk farming artifact itu susah banget. Kecuali kalau kalian punya. Senjata utamanya si ito itu. Udah beda cerita lagi guys. Itu tambahnya crit rate itu. Untuk talenta nya. Mending kalian up si elementa burst dan juga. Attack nya guys. Normal attack nya. Kalau si uchi nya ini. Saya tidak terlalu menyarankan ya. Gak terlalu. Banyak efek juga. Karena yang penting ada uchi nya guys. Untuk damage nya. Gak terlalu penting. Karena ini di up itu damage nya. Bukan lain lainnya guys. Untuk konstelasi. Saya sarankan minimal itu. C2 guys. Kalau farming uchi satunya. Menurut saya kurang work it. Karena memang sudah gampang. Mengumpulkan super hati super strength nya. Ya kurang lebih seperti itu ya guys. Lalu untuk party itu sendiri. Saya menyarankan itu. Ini guys. Guru. Bennett. Dan juga. Zhongli. Atau kalian bisa menggantikan Zhongli ini dengan. MC Geo. Atau bisa dengan albedo guys. Tapi jika kalian memiliki. Guru C6. Nah ini C6 ini. Kalian bisa menggunakan 4 Geo. Karena ya. Dari. Apa nih. Sudah. Nah dari skill 2 nya ini kan. Meningkatkan berdasarkan banyak karakter guys. Semakin banyak karakter Geo itu. Kalian akan semakin. Gede damage nya. Tapi disini tuh maksimal. 3 ya guys. Tidak ada 4 karakter. Jadi lebih baik. Yang satu itu kalian gunakan. Untuk healer guys. Atau buffer. Saya sarankan si Bennett guys. Ini kan. Universal ya guys. Universal buffer. Dan juga. Healer. Goro. Goro. Ito. Si. Bennett dan juga. Tapi saya kurang mencarankan Zhongli guys. Jika kalian tidak. Kalian butuh shield ya. Kalian menggunakan Zhongli. Tapi menurut saya. Defense dari Ito ini. Sudah besar guys. Karena kalian memang up nya si defense ya. Saya menyarankan si. MC Geo. Karena dari. Elemental burst nya itu. Kalian meningkatkan. Kalau tidak salah ini. Meningkatkan. Itu guys. Crit rate. Tapi kalian harus. Konstelasi. Ke. Keberapa ya. Kalau tidak salah itu. Ke satu guys. C1 doang guys. Kalian C1 doang itu. Sudah bisa meningkatkan. Crit rate sebesar 10%. Jadi. Kalau party itu. Menggunakannya. Ini. Goro. Ito. Bennett. Dan juga. MC Geo. Jadi. Crit rate saya itu. 50% itu. Tidak masalah guys. Karena sudah kebantu. Sama elemental burst dari. Si. MC Geo ini ya guys. Oke guys. Sekarang akan saya tunjukkan gameplaynya guys. Let's go. Terima kasih telah menonton.